DPRD Kota Pekanbaru mendorong pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengerahkan pasukan kuning untuk bekerja lebih optimal karena selama ini dianggap belum bekerja maksimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya tumpukan sampah di saluran drenase dan menyebabkan banjir. Permasalahan banjir di Kota Pekanbaru dinilai sangat parah pada beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Isalah Hamid. Ia mengatakan, kondisi banjir ini diakibatkan kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Pekanbaru. Pasalnya anggaran untuk penanganan banjir lebih besar dari sebelumnya. Tak hanya itu, dampak dari banjir ini juga mengakibatkan sampah berserakan di mana-mana dan juga menyebabkan jalan rusak semakin parah. Untuk itu, Pemko Pekanbaru didorong untuk lebih mengerahkan pasukan kuning dalam membersihkan saluran drenase agar luapan air saat hujan tidak menyebabkan banjir. Jadi memang permasalahan banjir Kota Pekanbaru ini kita cukup tahu ya, ini kondisinya cukup kredit lah, cukup parah. Ya, setelah berapa tahun ini kita menganggap memang kurang perhatian pemerintah. Nah, dengan PJ Wali Kota yang sekarang, kita sudah menganggarkan anggaran yang lebih besar daripada biasanya untuk penanganan banjir dan terutama permasalahan banjir. Nah, sekarang ini di kondisi musim hujan ini kan terasa sekali. Ya, banjir ada di mana-mana, kemudian juga dampak samping dari banjirnya juga, baik sampah, kemudian rusak, jalan-jalan kita semakin cepat rusak. Ya, makanya kemarin banyak warga yang protes gitu ya, jalan-jalan sudah juga semakin cepat hancur. Nah, ini Pemko memang harus mencari solusi, ya, mengambil langkah yang tepat, agar memang pertama penanganan banjirnya ini bisa disegerakan. Ia berharap pasukan kuning dapat bekerja sampai selesai dan tidak setengah-setengah dalam membersihkan saluran untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Nurkumala Andika dan Sugiarto melaporkan.